Intro Setelah disalurkan bantuan sosial tunai dari tahap pertama hingga tahap kelima, Kantor Pos Cabang Sibolga kembali menyalurkan BST tahap ke-6 sebagai lanjutan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Namun di tahap ke-6 ini, data penerima bantuan sosial tunai tersebut banyak pengurangan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang komplain kepada pihak Kantor Pos Cabang Sibolga. BST yang disalurkan pada tahap ke-6 tersebut hanya Rp300.000 per kaka. Salah seorang penerima BST adalah Sabarlian Simatupang mengatakan dia merupakan salah seorang penerima BST tahap pertama hingga tahap ke-5, namun di tahap ke-6 namanya tidak muncul sebagai penerima BST, sehingga menimbulkan pertanyaan baginya, apa penyebab ia diblokir sebagai penerima BST tersebut? Keluanku adalah informasinya juga sesuai penyampaiannya sama saya. Secontoh, di televisi ini kan bisa kita ketahui bahwa BST itu keluar dari pemerintah, akan keluar BST untuk masyarakat ini, ini, ini. Jadi maksudnya waktu keluarnya itu pas waktu diblokir pun pengurangannya pun seperti itu, kan gitu. Kalau soalnya hubungan kita ke kementerian pusat kan nggak ada, yang tahu kita dari mana keluar ke situlah kita. Data dari mana kita tahu bahwa nama kita itu keluar ke situlah kita. Itu menjumpainya, mempertanyakannya gitu. Jadi maksudnya, keluarnya lagi satu lagi, alasannya yang kita jumpain itu selalu, itu dari kementerian. Ya gimana saya mau ngomong kementerian? Jadi sekarang Bapak tanda tanya gitu ya? Ya, tanda tanya saya gitu. Sementara itu, Rido Saputra Situmeang, selaku ketua tim Satuan Bugus Tugas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di kantor pos Sibolga, menjelaskan bahwa penyaluran BST tahap ke-6 dilakukan pengurangan data penerima hingga kurang lebih 2.000 orang. Hal itu disebabkan karena sebagian masyarakat penerima BST sudah menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang terdaftar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Memang kalau untuk pengurangan, ada pengurangan jumlah dari data yang sebelumnya. Karena data yang kami terima dari pusat sebelumnya, kalau untuk Sibolga Tapteng itu totalnya 22.150 orang. Sedangkan jumlah yang di tahap ke-6 saat ini hanya 19.996, berarti berkurang sekitar 2.154 orang kalau tidak salah. Sejauh ini informasi yang bisa saya sampaikan kenapanya yang saya dapat informasi dari Dina Sosial, yaitu adalah mungkin sebagian orang menerima bantuan BPNT ya namanya, dan yang terdaftar di DTKS. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan.